Bisa kan saya kurang di Starblog, saya sambil memperbaiki ayunan tangan, apa namanya juga, waktu. Muhammad Zori Pemuda, kelahiran Lusa Tenggara Barat, yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Salah satunya adalah juara usia 20, piala dunia di Finlandia dalam kejuaraan atletik. Selain itu, lalu Zori juga mengharumkan nama Indonesia di berbagai kancah internasional. Namun masih ada kekurangan yang dirasakan dan diakui oleh lalu Muhammad Zori, yaitu ketika dia melakukan Starblog atau dalam ancang-ancang. Ini sering terjadi di berbagai kejuaraan internasional yang menjadi kendala lalu Zori, meskipun larinya kencang seperti Gijang, bahkan seperti Tiger, yang meluncur dan melesat begitu cepat. Tetapi awalan yang agak pelan membuat lalu Zori belum bisa menaklukkan rekor-rekor dunia. Termasuk di kecuraan Malaysia Open kemarin, lalu Zori masih tertinggal dalam melakukan Starblog atau ancang-ancang, meskipun dia menjadi juara atau mendapatkan medali emas. Ini kelemahan, kelemahan yang harus kamu perbaiki Zori dan kamu pasti bisa memperbaikinya. Bisa kan saya kurang di Starblog, saya sambil memperbaiki ayunan tangan, apa namanya juga, waktu. Masa depan lalu Zori masih panjang karena dia masih berusia 18 tahun. Kedepan masih ada Olimpiade 2020 serta Piala Dunia maupun Grand Prix-Grand Prix lainnya. Kamu harus berlatih keras Zori, jangan sombong, jangan terlalu berbangga diri. Masyarakat Indonesia masih menaruh harapan yang begitu besar kepadamu untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional atletik. Kita berharap kedepan lalu Zori akan menjelma menjadi Yusin Bol. Sang pelari tercepat di dunia itu akan lahir dari Nusa Tenggara Barat, pulau yang begitu indah, pulaunya Indonesia. Kami akan terus mendoakanmu lalu Zori. Masyarakat Indonesia akan selalu doakan kamu Zori untuk mendapatkan gelar juara-juara yang kamu impikan menjadi yang terbaik di dunia. Dan ini membuat bangga Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.